hai oke Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh gimana kabarnya teman-teman sehat-sehat selalu ya semoga kita semua dalam keadaan sehat selalu dalam penyelidikan ongkak semua-teman masih kita dalam materi agama Islam Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi berikutnya tentang apa ya Oke kita lihat pada slide berikut ini ya materi kita adalah tentang zakat teman-teman tahu apa itu zakat Oke sebentar ya kita akan bahas zakat yaitu pertama arti atau pengertian daripada zakat kemudian juga macam-macamnya atau jenis-jenis daripada zakat kemudian hikmah daripada pelaksanaan zakat Hai nah jadi ini inti apa bahasan daripada materi tentang zakat oke yang pertama zakat kata zakat ini dalam Alquran dalam bentuk zakat kata zakatnya kurang lebih ada 33 ya jadi Ustaz coba mencari kata zakat dalam Alquran itu kurang lebih ada 33 nah kemudian arti secara bahasa zakat itu dari kata zakat ya zakat ya yang artinya bersih suci subur berkat berkat dan berkemat jadi ini arti bahasa daripada kata zakat kemudian apa sih makna zakat itu jadi zakat itu adalah mengeluarkan atau menyisikan sebagian harta ya untuk diberikan kepada orang yang berhak menerima sesuai dengan syarat-syarat yang ditentukan di dalam ajaran agama Islam jadi ini zakat secara bahasa juga makna zakat secara keseluruhan ya teman-teman ingat pahami arti zakat secara bahasa adalah bersih suci subur berkat dan berkembang sedangkan secara maknawi atau istilahi yaitu mengeluarkan atau menyisikan sebagian harta tertentu untuk diberikan kepada orang yang berhak menerima sesuai dengan syarat yang ditentukan di dalam agama Islam kemudian apa sih hukumnya zakat jadi zakat itu adalah hukumnya wajib bagi siapa bagi yang mampu karena memang perintahnya ada dalam surat An-Nisa ayat 77 yang berbunyi wa'akimusalah wa'atuzakah laksanakanlah sholat dan tunaikanlah zakat zakat ini diberikan kepada siapa? fakir, miskin, amil, mu'alaf, hamba sahaya, ngorim, visabililah, dan musafir jadi inilah beberapa orang yang kategorinya mereka ini berhak menerima daripada zakat orang-orang ini disebutkan juga di dalam Al-Quran yaitu Quran Surat At-Hobah ayat 60 jadi hukum zakat itu wajib kemudian dalilnya adalah dari ayat Al-Quran Surat At-Nisa ayat 77 salah satunya kemudian orang yang berhak menerimanya ada kurang lebih 8 kolongan kemudian kita bahas makna dari beberapa golongan yang berhak menerima zakat tadi yang pertama ini ada fakir fakir ini adalah dia tidak punya penghasilan tetap artinya tidak punya gaji tetap kemudian sudah tidak ada gaji tetap dan juga dia tidak mampu mencukupi kebutuhan hidupnya nah ini disebut dengan fakir lain halnya dengan miskin kalau orang miskin itu dia masih punya penghasilan tetap tetapi dengan adanya penghasilan tetap atau gaji tetap dia ini dia masih tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan kehidupannya jadi bedanya itu kalau fakir tidak punya penghasilan plus tidak mampu memenuhi kebutuhan kalau miskin punya penghasilan tetapi belum cukup kemudian arti atau makna dari berikutnya yang berhak menerima zakat adalah amil jadi amil ini adalah orang yang diberi tugas untuk mengurusi zakat kayak misalnya di lembaga batnas atau misalnya ada dompet dua alfa nah itu orang-orang tersebut secara resmi ditugasi oleh badan khusus mereka diberi tugas untuk mengurusi zakat nah mereka ini disebut dengan amil kemudian mu'alaf mu'alaf ini juga termasuk orang yang berhak menerima zakat siapa itu mu'alaf? mu'alaf adalah orang yang baru masuk ke dalam agama Islam jadi asalnya dia ini non muslim kemudian masuk agama Islam baru masuknya ke agama Islam ini dia disebut dengan mu'alaf kalau sudah lama bukan mu'alaf tapi kalau baru masuk Islam dia disebutnya mu'alaf kemudian hamba saya bahasa lainnya adalah budak jadi hamba saya ini adalah budak yang dijanjikan merdeka tapi dengan syarat ditembus atau dibayar jadi mereka ini berhak menerima zakat kemudian yang berikutnya adalah ghorim ghorim ini artinya orang yang berhutang dan tidak mampu membayar tapi ghorim ini berhutangnya bukan berhutang untuk kemaksiatan berhutang ini untuk memenuhi kebutuhan baik kebutuhan keluarganya ataupun kebutuhan orang banyak kemudian sabi lillah sabi lillah ini diartikan dengan orang yang berjuang di jalan Allah atau menyiarkan ajaran agama Islam siapa saja contoh zaman dulu tentara-tentara tentara muslim mereka dulu tidak dibayar mereka berjuang di jalan Allah ataupun misalnya para pendai mereka juga termasuk bisabi lillah kemudian yang berikutnya ada musafir musafir ini adalah orang yang sedang dalam perjalanan artinya perjalanan ini yang bagaimana perjalanan dalam hal kebaikan kalau tidak kebaikan dalam kejahatan bagaimana nah mereka ini tidak berhak menerima zakat kalau perjalanannya untuk kebaikan mereka boleh menerima zakat nah inilah arti secara ringkas beberapa golongan orang yang berhak menerima zakat kemudian teman-teman kita akan bahas macam-macam atau pembagian daripada zakat nah ini yang pertama ada zakat fitrah teman-teman sering dengar ya zakat fitrah kemudian yang kedua ada zakat mal apa bedanya yang pertama zakat fitrah ini hukumnya wajib bagi setiap muslim atau muslimin kemudian dia ini punya kriteria waktu tertentu kalau zakat fitrah waktunya hanya dari awal Ramadan sampai satu sawal sebelum sholat idul fitri jadi itu jadi wakat fitrah ini wajib wajibnya dimulai dari satu Ramadan sampai satu sawal sebelum sholat idul fitri kemudian yang dikeluarkan apa kalau zakat fitrah kalau zakat fitrah itu berupa bahan makanan pokok yang biasa dimakan kalau beras ya beras kalau pokoknya gandum ya gandum ya kalau bahan pokoknya jagung ya jagung yang di zakati kemudian kalau zakat mal ini dia ini diwajibkan bagi orang yang mampu atau kaya ya kalau zakat fitrah itu wajib selama apa dia masih punya bekal makanan sampai nanti di hari raya idul fitri kalau zakat mal ini wajib bagi yang mampu atau punya harta banyak kemudian ada cara-cara tertentu pula nah yang dibayarkan pun enggak bukan bahan makanan pokok tapi berupa harta bendanya ya misalnya punya emas punya perak ya punya ternak punya sawah punya pertanian nah itu berarti itu dia termasuk daripada zakat mal sampai sini paham ya bedanya zakat fitrah dengan zakat mal oke teman-teman yang berikutnya kita akan bahas tentang zakat fitrah dulu ya sebelum bahas lebih rinci lagi tentang zakat mal nah ini untuk beberapa kriteria penting daripada zakat fitrah atau syarat-syaratnya yang pertama yang harus membayar zakat fitrah itu orang beragama Islam jadi kalau non-muslim enggak wajib bayar zakat fitrah ya kemudian yang kedua dia ini punya kelebihan makanan dan harta ketika nanti saat melaksanakan sholat in atau dari Ramadan sampai sholat in dia punya kelebihan makanan dan harta kemudian kalau siapa lagi yang wajib bayar zakat fitrah kalau misalnya ada anak yang lahir ini sebelum terbenam matahari di akhir Ramadan artinya artinya misalnya sebelum ajan maghrib ya sebelum takbiran tuh nah ini dia lahir nah dia ini wajib membayar zakat fitrah kemudian juga yang wajib membayar zakat fitrah ini kalau misalnya ada orang Islam dia ini meninggal setelah terbenam matahari di akhir Ramadan misalnya meninggalnya itu habis ajan maghrib di malam takbir nah artinya kenapa dia wajib karena dia selama Ramadan masih hidup maka dia wajib membayar zakat fitrah kemudian waktunya ya untuk zakat fitrah ini dari satu Ramadan sampai satu syawal sebelum sholat it kalau setelah sholat it itu zakat fitrah bukan kalau sudah sholat it itu jatuhnya bukan zakat fitrah tetapi sholat akal makanya kalau mau bayar zakat fitrah sebelum sholat it memang waktu yang paling utama itu bayar zakat fitrah ketika terbenam matahari di akhir Ramadan atau malam takbiran kurang lebih tapi memang kadang kan panitimasi ribet mau bagainya jadi kadang-kadang siang-siang malam takbiran hari terakhir Ramadan juga sudah dibagikan nah yang dikeluarkan kalau untuk zakat fitrah ini adalah berupa bahan pokok bahan makanan pokok kalau di Indonesia kita beras berarti beras yang kita bayarkan zakat ya kalau di timur tengah ada yang gandum ada yang kurma dan lain sebagainya kalau memang itu jadi bahan makanan pokok maka itu yang dikeluarkan Ustaz bagaimana kalau pakai uang kalau pakai uang boleh saja tapi yang lebih afdol yang lebih utama menggunakan bahan makanan pokok Ustaz kalau orang yang banyak bawa berasnya ribet boleh nanti misalnya teman-teman bayarnya ke penelitian di masjid minta tolong nitip dibeliin beras nanti dibayarkan berasnya dikasihkan kepada mustahik atau orang yang menerima zakat kemudian yang dikeluarkan berapa kalau kalau beras itu ukurannya kurang lebih 3,1 atau 3,5 liter biasanya kita nah kalau dihitung-hitung per kilo ya dikira-kira minimalnya itu 2,5 kilo minimalnya 2,5 kilo tapi kalau teman-teman pengen lebih bagus lagi ya ditambahin bisa 2,6 bahkan 3 kilo itu ukurannya untuk 1 jiwa ya atau kalau ukuran di Arab sana itu ukurannya 1 so ya ya 1 so itu ukurannya tadi sekitar 3,5 liter atau 3,1 nah jadi ini beberapa hal yang perlu diperhatikan ketika akan membayarkan zakat bitra ya diingat-ingat nah oke teman-teman tadi kita sudah membahas tentang zakat bitra nah sekarang kita masuk ke zakat mal nah zakat mal ini memang ada banyak yang harus dikeluarkan yang pertama adalah binatang ternak jadi kalau misalnya yang punya usaha peternakan nah binatang ternak ini kalau sudah mencapai beberapa syarat tertentu yang mana syarat ini sudah mewajibkan dia bayar zakat maka dia wajib membayar zakat malnya misalnya apa kalau ternak ada sapi kerbau kambing domba kemudian ada emas perak dan uang nah teman-teman kalau punya emas perak kemudian juga punya uang kalau sudah mencapai kriteria atau syarat tertentu itu wajib dibayarkan zakatnya sama pertanian ya yang punya pertanian ataupun buah-buahan ya sawah dan lain sebagainya kalau sudah mencapai syarat-syarat tertentu nah ini dia wajib membayarkan zakat malnya kemudian juga perdagangan nah ini sama kalau punya usaha dunia perdagangan ini wajib membayarkan zakat malnya kalau sudah mencapai kriteria yang wajibkan bayar zakat kemudian barang temuan atau istilahnya rikas dalam masalahnya jadi kalau misalnya orang yang punya nemu nemu emas atau nemu perak kalau dia sudah mencapai kriteria tertentu atau syarat tertentu yang mewajibkan dia bayar zakat maka dia wajib membayar zakat nah ini beberapa harta yang wajib dibayarkan zakat malnya oke kita bahas yang pertama binatang ternak dulu binatang ternak ini ada kategorinya yaitu kita bagi yang jenisnya agak besar yaitu sapi atau karbau berapa kriteria atau punya berapa sapi atau punya kerbau kita wajib membayarkan zakat nah ini yang pertama minimalnya adalah 30 atau sampai 39 ekor sapi jadi kalau teman-teman punya hitungan sapi sampai ukuran 30 sampai 39 maka wajib membayarkan zakat berapa yang dikeluarkan yaitu zakatnya adalah satu anak sapi yang usianya satu tahun lebih jadi ingat kemudian yang kedua kalau punya sapi atau kerbau sebanyak 40 sampai 59 maka yang wajib dibayarkan zakatnya adalah berapa satu ekor anak sapi yang usianya dua tahun ke atas jadi itu kalau 30 sampai 39 satu anak sapi usia satu tahun lebih kalau 40 sampai 59 itu zakatnya satu ekor anak sapi usia dua tahun yang berikutnya kalau punya 60 sampai 69 ekor sapi berapa zakatnya zakatnya adalah dua ekor anak sapi yang usianya sudah satu tahun lebih jadi itu jadi dua kali lipat dari 30 sampai 39 ekor sapi ya kemudian kalau punya sapi 70 sampai 79 berapa zakatnya maka zakatnya adalah satu ekor anak sapi yang usianya dua tahun lebih plus atau ditambah satu ekor anak sapi yang usianya satu tahun jadi dua ekor anak sapi cuma beda usia yang pertama usianya dua tahun lebih yang satu lagi usianya satu tahun lebih jadi itu ya teman teman kalau punya sapi 70 sampai 79 ekor sapi yang berikutnya kalau punya sapi 80 sampai 89 berapa zakatnya nah kalau 80 sampai 89 ini hartanya yang wajib diberikan zakat adalah dua ekor anak sapi yang usianya dua tahun ya jadi dua kali lipatnya dari 40 atau sampai 59 ekor sapi kalau punya segitu yang berikutnya kalau punya sapi 90 sampai 99 ya berapa zakatnya zakatnya adalah tiga ekor anak anak sapi usia satu tahun lebih jadi tiga kali lipatnya kalau punya 30 ekor sampai 39 sapi atau kerbau yang terakhir adalah kalau punya 100 ekor sapi berapa sih kira-kira kalau punya 100 ekor sapi maka nanti wajib membayarkan zakatnya adalah satu ekor anak sapi yang berusia dua tahun lebih dan dua ekor anak sapi yang usianya satu tahun jadi tiga ekor cuma beda usia yang satu usia dua tahun lebih yang dua usia satu tahun jadi ini teman-teman ya hitungan zakat kalau punya harta binatang tenak berupa sapi oke yang berikutnya kita akan bahas zakat hewan ternak yaitu yang sejenis kambing atau domba nah teman-teman untuk kambing atau domba ini berbeda dengan sapi atau kerbau hitungannya lebih banyak karena memang hewannya lebih kecil dibanding sapi atau kerbau nah yang pertama untuk kambing dan domba ini kalau misalnya memiliki 40 sampai 120 ekor maka zakat mal yang dikeluarkan itu adalah satu ekor kambing betina yang usianya dua tahun lebih nah ini kalau punya 40 sampai 120 zakatnya satu kambing betina usia dua tahun lebih lanjut kalau punya 121 sampai 200 ekor maka yang harus dizakati adalah dua ekor kambing betina yang usianya dua tahun jadi dua kali lipat dari hitungan yang 40 sampai 120 kemudian 201 sampai 399 kalau punya hitungan 201 sampai 399 maka zakat malnya adalah 3 ekor kambing betina usia dua tahun lebih kemudian kalau punya 400 ekor kambing sampai 499 maka zakat mal yang dikeluarkan adalah 4 ekor kambing betina usia dua tahun nah ini teman-teman dua tahun lebih ya nah ini teman-teman kriteria pembayaran zakat mal syaratnya kalau punya ternak kambing atau domba lalu yang berikutnya zakat mas perak dan uang nah ini hitungannya berbeda dengan zakat hewan ternak kalau untuk emas itu syaratnya kepemilikan emasnya ini sudah sampai 1 tahun yang pertama jadi mempunyai emas sudah selama 1 tahun dan hitungan emasnya itu sudah sampai kurang lebih 85 gram atau hitungan dinarnya 20 dinar ini kalau punya emas selama 1 tahun punyanya 85 gram maka wajib bayar zakat bayar zakat berapa persen yaitu 2,5 persen nanti dihitung berapa tuh kemudian untuk perak untuk perak sama jadi harus punya perak selama 1 tahun dengan ukuran 595 gram jadi perak itu hitungannya lebih banyak daripada emas jadi kalau punya perak seberat 595 gram atau hitungannya 200 dirham kalau di arah sana selama 1 tahun maka ini wajib bayar zakat malnya sebesar berapa 2,5 persen yang berikutnya uang nah uang pun sama kalau punya uang dengan ukuran emas 85 gram kalau sekarang 1 gram nya itu bisa 1 jutaan atau 900 ribu nah itu tinggal dikalikan kalau misalnya 1 juta berarti kurang lebih 85 juta selama 1 tahun nah itu wajib disakati dibayarkan zakat malnya zakat malnya adalah 2,5 persen nah ini kriteria untuk pembayaran zakat mal emas perak dan uang jadi tiga-tiganya harus punya emas perak dan uang itu selama 1 tahun dengan ukuran nisof nya yang sudah dijelaskan tadi nah berikutnya kita akan bahas tentang zakat pertanian dan buah-buahan nah kalau teman-teman nanti misalnya punya pertanian ataupun punya tani buah-buahan nanam buah-buahan nah ini kalau sudah sampai kriteria tertentu wajib membayarkan zakat apa kriteriannya yang pertama ukurannya kalau misalnya nanti sudah sampai seukuran 7 kuintal pertaniannya ataupun buah-buah nya atau sampai 690 kilo atau hitungan arabnya itu 5 wasak nah ini wajib dibayarkan zakat lantas ada bedanya kalau pertanian dan buah-buahan itu kan harus diberikan air ya disiram nah ini kalau dengan air hujan zakatnya 10% ya zakatnya 10% kenapa dia lebih banyak karena tidak membutuhkan biaya perawatan dengan berupa alat mesin ataupun bensin dan lain sebagainya jadi hanya mengandalkan air hujan maka zakatnya 10% lain halnya kalau misalnya pertaniannya dan buah-buahnya itu dialiri dari air sungai ataupun dengan air dari sumur kan harus pakai pompa pakai alat nah ini zakatnya lebih sedikit yaitu 5% jadi untuk pertanian dan buah-buahan itu tidak ada kepemilikan sama satu tahun beda dengan emas perak dan uang tadi jadi kalau pertanian dan buah-buahan hanya nisopnya saja atau seukuran sampai 7 kuintal atau 690 kilo maka dia wajib dibayarkan zakat malnya kalau misalnya pakai air hujan ngalirin airnya itu 10% kalau pakai alat bantu misalnya dari sungai dengan pompa atau dari sumur dengan pompa itu zakatnya 5% berikutnya kita lanjut yaitu zakat perdagangan nah untuk perdagangan ini teman-teman kalau misalnya nanti punya usaha dagang nah ini kalau barang dagangannya sudah sampai 1 tahun kemudian nisopnya dari barang dagangan hasil dagangan tersebut sampai 85 gram atau sukuran emas kalau dikalikan uang emas ukuran emas sekarang kurang lebih 1 juta berarti 85 juta nah ini kalau sudah selama 1 tahun sampai begitu maka wajib dibayarkan zakatnya yaitu 2,5% nah jadi itu ya kemudian untuk harta terpendam atau barang temuan biasanya kadang ada yang orang nyari hara karun emas ataupun perak nah ini wajib dibayarkan zakatnya 20% atau setengah atau 1 per 5 ya teman-teman nah ini kalau misalnya nanti menemukan emas atau perak yang ditanam di dalam tanah ya oke oke lalu setelah kita bahas tadi tentang kriteria ukuran untuk pembayaran zakat fitrah zakat mal ya baik itu hewan ternak petanian buah-buahan barang temuan perdagangan emas uang dan perak nah sekarang apa sih hikmah ya atau pelajaran kenapa diwajibkannya bayar zakat kita lihat disini yang pertama zakat itu dari segi arti bisa artinya bersih mencijikan jadi dengan zakat itu bisa membersihkan diri dari sifat-sifat sombong jadi kalau kita masih merasa diri kita sombong berarti mungkin ada harta yang belum kita zakati kemudian yang kedua mendidik diri untuk menjadi pemurah dan dermawan untuk menjadi seorang yang dermawan atau murah hati atau pemurah mudah memberi itu salah satunya dengan membayar zakat jadi kalau teman-teman merasa saya masih belum dermawan coba banyak latihan memberi karena tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah berikutnya bayar zakat ini merupakan salah satu ungkapan syukur karena ada salah satu ayat Al-Quran yang artinya kalau kita bersyukur ya insya kartu kalau kamu sekalian bersyukur misalnya aku akan tambahkan nikmatku jadi bayar zakat itu salah satu ungkapan atau aplikasi daripada rasa syukur atas nikmat yang telah Allah berikan kemudian dengan zakat ini juga bisa meringankan beban orang lain kita tidak tahu ya kadang ada orang yang kesusahan punya beban baik secara materi dengan adanya zakat ini bisa meringankan beban orang lain tersebut yang sedang dalam kesusahan kemudian juga menambah keberkahan karena yang namanya memberi ya zakat itu kan pasti memberi menguaka itu insyaallah akan menambah keberkahan atau menambah kebah ikan yang berikutnya dengan bayar zakat ini juga bisa menumbuhkan atau mengembangkan semangat persaudaraan karena kita ini kan sesama muslim saudara sesama muslim itu dengan bayar zakat nanti akan timbul semangat persaudaraan uhwah juga timbul rasa untuk saling menjaga karena antara muslim dengan satu yang muslim yang lainnya adalah saudara saudara seiman juga timbul rasa saling peduli saling mengasihi kemudian yang terakhir bisa dengan zakat tadi bisa menciptakan kehidupan yang rukun dan sejahtera ya tentu karena apa dengan adanya pembayaran zakat itu akan tertolong saudara-saudara kita yang sedang dalam kesesahan sehingga nanti timbul rasa sayang mengasihi akhirnya terciptalah hidup rukun dan juga sejahtera oke teman-teman itulah pembahasan kita ya pembahasan sebenarnya panjang ya kalau bahas tentang zakat tapi ini sudah diringkas ya zakat fitah ataupun zakat malnya semoga dengan adanya pembahasan zakat ini kita bisa lebih memahami bagaimana cara membayar zakat fitah ataupun zakat mal kurang lebihnya mohon maaf kalau ada yang salah sama tempatan dari diri usaha terbanding kalau yang ada benar itu datangin dari Allah s.w.t akhirul kalah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh